Pemirsa Tim Gegana Polda, Sulawesi Tengah berhasil menjinakkan 12 bom rakitan aktif di sebuah perkebunan kakao di Kelurahan Bangku, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sementara ratusan jenis senjata rakitan diserahkan warga secara sukarela dari tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Sigi. Tim Gegana berhasil menjinakkan bom di sebuah semak belukar selama satu jam yang disimpan di dalam sebuah karung dan diselipkan di antara semak belukar dan bebatuan. Menurut Brigjen Rudi Sufahriadi, dari 12 bom jenis rakitan yang berhasil dijinakkan, 4 di antaranya siap diledakan. Bom jenis lontong tersebut selama ini biasa digunakan dalam aksi-aksi peledakan kelompok sipil bersenjata di Poso dan di wilayah lain. Dan sementara itu di Dolo, Sulawesi Tengah ratusan senjata rakitan dengan jenis dum-dum, panah ambon, busur panah dan senjata tajam diserahkan warga secara sukarela kepada petugas. Senjata ini diserahkan warga dari Kecamatan Marawola, Kecamatan Sigi, Biro Maru dan Kecamatan Dolo di Posko Satgas Penanganan di Kabupaten Sigi di Markas Posek Dolo. Menurut Kapolres Donggala, Jon Komisaris Besar Polisi M Sururi, ratusan senjata rakitan itu diserahkan secara sukarela oleh warga kepada petugas gabungan Polri TNI yang berjumlah sekitar 350 orang karena berhasil meyakitan warga agar semua itu dimusnahkan.